Asi terjadi Malaysia menyerbu wilayah Republik Indonesia, lah Soekarolan akan menyerbu wilayah. Halo Indomex, Indomegazines. Masa-masa kejayaan Indonesia, ialah pada saat Indonesia merdeka di era kepemimpinan presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Bahkan pada saat itu Indonesia pun hampir memicu perang dunia ketiga. Peristiwa Dwi Kora pada tanggal 27 Agustus 1964, oleh Soekarno membuat perhatian negara-negara barat tertuju ke Indonesia. Bayangkan saja masih belum kelar Tri Kora melawan Belanda, tiba-tiba Indonesia ingin mengganyang Malaysia, dan menantang duel Inggris beserta antek-anteknya. Karena inti Dwi Kora ini adalah memperkuat ketahanan revolusi Indonesia, dan membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei, untuk membubarkan negara boneka Malaysia buatan Inggris. Tak habis pikir, Amerika Serikat bergeming mendengar hal itu. Amerika berpikir bahwa posisi Indonesia sangat strategis, dan besar kemungkinan akan condong ke Blok Timur. Hal itulah yang membuat mereka panik. Apalagi Perang Vietnam yang memberikan angin sejuk bagi komunis yang bercokol di Asia Tenggara. Jika sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, maka Asia Tenggara akan menjadi lahan yang sangat subur bagi negara-negara komunis, seperti rival Amerika, yaitu China, dan Uni Soviet, atau saat ini dikenal dengan Rusia. Dengan tiga poros kekuatan terbesar yang akan tercipta di Blok Timur, yaitu Jakarta, Peking, dan Moskow. AS kemudian mengambil tindakan untuk menyelesaikan konfrontasi Malaysia-Indonesia, yang mereka sebut bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Dengan segera, Amerika melakukan lobby diplomasi tingkat tinggi ke Indonesia untuk menghentikan konfrontasi pembentukan negara Malaysia oleh Inggris itu. Presiden Amerika Serikat saat itu, Lyndon B. Johnson, bahkan memberikan prioritas utama bahwa Indonesia tak boleh sampai jatuh ke Blok Timur. Dengan berbagai lobby dan operasi intelijen CIA yang berkali-kali gagal. Akhirnya, akibat suatu peristiwa yang menjatuhkan Soekarno, yaitu G30 SPKI, di mana gerakan komunis ditumpas, Amerika Serikat pun bernafas lega. Soekarno tumbang, dan Soeharto yang lebih pro-barat naik ketampuk kepemimpinan Indonesia, dan Perang Dunia Tiga pun tak jadi meletus. Itulah kekuatan Presiden pertama kita, Soekarno, yang membara memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi Indonesia, bahkan membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia, buatan Inggris pada saat itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomex, Indomegasins. Terima kasih telah menonton!